dia jaget enggak enggak udah kayaknya senter kayaknya senter mau di senter bukan makma nangis udah udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi nah alhamdulillah ini tanggal 17 Agustus ya dan alhamdulillah juga mamah Diana ngasih rezeki lagi buat aku sama emak jadi aku sekarang mau belanjain kebutuhan kita berdua aku sama emak tepatnya dan aku disuruh makeover sebagian uangnya insyaallah kita makeover tipis-tipis dulu kata mamah Diana jadi aku nanti mau cari-cari chat dulu ke toko-toko material tapi enggak tahu hari ini apa besok ya nyarinya kalau sempat hari ini kalau enggak besok karena hari ini aku mau belanja kebutuhan sembako makanya beras kayak lauk pauk kayak gitu jadi ikutin terus ya masih tongkol mas mas tongkol berapa? oh satu mas satu ha? ha? woi bawang mas ayah ngambilin ah saya mau milih yang lain cabai mana mbak? sama cabai mas mana? cabai cabai ini tomat berapa yang campur? ribuan oh tapi merahnya udah pada itu yang hebatnya yang hebatnya tongkolnya satu tiga dan bawang hitam kaya bawang hitam apa enggak kaya-kaya bawang hitam oh enggak ada ya? cabai hijau keritingnya tiga ribu sama yang gedenya ada enggak mbak? yang sewek yang gedenya ada dua ribu tiga ribu sama 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 t Cumi udah Itu 2000 Dia jaget Nah Alhamdulillah Sembako udah untuk beberapa hari Dan sekarang ini aku mau beli beras Buat emak sama aku Jadi belinya di tempat langganan Yaitu di tempat deselan padi Karena harganya lebih terjangkau Yang pastinya Karena jaraknya bisa sekitaran 10 ribu atau ya bahkan 15 kali ya Kalau di pasar biasanya 10 ribu Kayak gini 100 ribu Atau 105 Tapi disini tuh aku cuma beli 90 ribu Satu karungnya Bahkan di 2 bulan kemarin itu cuma 85 Terus lanjut lagi Ini aku mampir ke minimarket Pokoknya seharian ini aku tuh Bener-bener shopping kebutuhan rumah Dari belanja sembako Sayur-sayuran gitu Beras Dan sekarang ini kebutuhan Kayak emak yang pengen dia ya Dia ketanya nitip susu Terus Nitip Minyak sayur Terus sarden Telur Gula Pokoknya itu yang aku Yang emak titip maksudnya Jadi yang aku beliin Maaf disini Emak gak aku bawa Karena emak itu Emang gak bisa Ikut Karena emak emak lagi kurang sehat ya Kalaupun dia ajak Kasian Pasti dia kecapean banget Nah jadi ini aku beli Bahan-bahan yang dia butuhkan Dan aku pun ada sih Sedikit yang aku butuhin Tapi selebihnya Aku masih ada kemarin Jadi yang gak butuh-butuh banget Yang masih ada stok di rumah Atau aku gak beli Ini terlebih khususnya tuh Buat emak ya Nah untuk susu Ini emak pengennya Susu kayak gini Jadi biar dia nanti Kalau makan roti Pengennya pakai susu Kental manis Kayak indomil Kayak gitu Jadi yaudah kita turutin aja Alhamdulillah sih Emak gak ada penyakit yang lain Cuma emak emak kecapean aja Mungkin karena udah tua juga ya Dan yang pastinya sih Dia kaki Kakinya sakit Nah ini aku ngambil dua Karena Buat mama sama Neji Juga kadang bikin susu ya Nah yang udah aku bilang Ini juga stok gula Udah habis Jadi aku ngambil satu Emak satu Ada jenisnya banyak Ini sama Sama ya Yang ini apa yang ini Iya makannya Yang ini kali ya Terus disini Stokan yang emang harus ada Itu telur Karena telur itu Penting banget Kalau misalkan lagi Keadaan darurat ya Kalau tengah malam lapar Ini ada telur Jadi tinggal masak telur Atau mie Kayak gitu Jadi ini menu-menu Harus emang andalan banget Di saat arjen Begitu juga buat emak Emak juga suka banget Sama telur Enggak Enggak udah Udah Dan ini yang harus wajib ada Ini pesan mamah Diana Sarden Sarden itu makanan Yang paling simpel Dan praktis Dikala Emang lagi kita tuh Gak bisa kemana-mana Kayak misalkan Kayak kemarin itu Contoh aku lagi sakit Jadi kalau Stokan ini kan Ini bisa tahan lama ya Jadi bisa untuk dimasak Suatu waktu tuh Kita lagi Emang gak bisa keluar Ini harus ada Dan aku ini Ngambil buat aku Sama mama aku lagi Nah ini seperti biasa Aku lagi milih-milih Dan ini aku ngambil yang ini Ini lagi ada promo Jadi lumayan hemat Dan disini aku ngambil Tiga Nah ini kecap manis juga Di rumah udah abis ya Jadi sekalian aja Kita beli Dan sekarang saatnya Kita bayar Hah? Saya ingin senter Mau di senter Dua Nah Ini lucu banget sih abangnya Jadi dia pengen di senter Katanya pengen masuk youtube aku Dan ini langganan Ini deket rumah ya Dia baik banget Dan lucu Nah disini aku beli ayam Dua ekor yang besar-besar Alhamdulillah Mama dia yang baik banget Jadi memutuhi kebutuhan Emak sama aku Alhamdulillah Ini tuh aku udah stock Buat Emak sama aku Alhamdulillah Mama Diana Jadi ini belanjaannya Apa ya Bentar Ini dia Ryu Ini yang aku belanjain tadi Tuh Ini ada Sembako Sedikit Kayak Beras Terus Mie goreng Atau pokoknya Mie-mie gitu Dia ada mie rebus Ini campur-campur Mie-nya Terus ini beli telur Beli kecap Setopan kecap akuapi Terus ini Emak gula Emak minyak Susu Sarden Udah sih Cuma itu aja Nanti Sebagian Uang ya Buat emak Oke Ini aku udah sampe Rumah emak Ya gerah banget Ya Allah Panas Di luar Banyak yang lomba-lomba Sih tadi Jadi disini Tapi masih sepi aja Sih mak Nggak ada lomba Disini Nggak ada lomba Tuh Emak Tuh Emak Sehatnya Lagi sakit dingin Hah Meriangin Lagi meriangin Emak pokoknya Tiap hari itu Meriangin ya Jadi Kalau misalkan Banyak yang tanya Keadaan emak gimana Nah seperti ini Keadaan emak Jadi Kadang enak Badannya Kadang Nggak enak Jadi suka Kambuh-kambuhan Panas dingin terus Jadi nggak lepas Dari obat Terus emak juga Nggak boleh capek-capek Tuh emak ya Pokoknya emak Emak aku Udah nggak boleh Yang namanya Keluar-keluar Kayak gitu Kadang masih suka Bandel sih emak Emak masih suka Keluar Tapi udah jarang Kadang udah jarang Emang capek banget ya Emak Jadi sering buat istirahat Jadi katanya dingin Padahal ini panas banget Ini rumah emak Beneran panas Panas banget Soalnya Atapnya Seng sih tuh Panas Nggak kayak aku Aku kan genteng Aku aja genteng Nggak ada Mesti suka panas Apalagi emak Cuma Katanya emak Dingin Ini kok tangannya Nggak gerdek sih Tangannya dingin Eh tangannya dingin Badannya dingin Nah ini udah Aku sampein Dari amanah Mama Diana Jadi terima kasih Buat Mama Diana Emak coba ngomong Terima kasih Mama Diana Moga biar gampang Melikir dekinya Subur mamut Panjang umur Amin 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 Keluaratan berkat Sangat buat Mama Diana Semoga Allah yang membalas Dekinya Semoga Terima kasih Iya Nah jadi kayak gitu Nah buat Bang sih banyak yang tanya Siapa itu Mama Diana Mama Diana Mama angkat aku Dari Australia Alhamdulillah Dia baik banget Dia orang Indo Jadi belasteran Indonesia Semarang Sama Jadi Indonesia Asli Semarang Terus Papahnya Belanda Kayak gitu Dan sekarang dia menetap Di Australia Bersama suaminya Mama Diana itu Umuran 70 Lebih atasan dari emak Tapi dia masih Alhamdulillah masih sehat Ketimbang emak Emak Kayaknya jauh Kata Mama Diana Emak sering sakit-sakitan Nah tapi Terima kasih untuk Mama Diana Makanya dari itu Aku sering-sering menyebutkan Mama Diana itu Karena dia udah banyak banget Membantu kita Bukan berarti Aku ngelupain siapapun Itu aku udah pernah jelasin Sebelumnya ya Jadi Aku gak perlu jelasin lagi Harusnya Tapi masih banyak banget Yang tanya Siapa itu Mama Diana Terus Kenapa Mama Diana Yang sering disebutkan Nah seperti inilah Dia tuh yang sering membantu kita Ya Mak Ya Oke deh Segitu dulu aja Aku mau Lanjutin aktivitas aku Jadi ikutin terus Video-videonya Untuk Allah yang membalasnya Rezekinya Biar banyak Selamat buat Mama Diana Amin Terima kasih banyak Iya Nah ini Mama Diana juga masih sering banget Telepon emak Dan emak tuh kayak gimana Bukan emak Emak nangis Udah Udah Nah terus Ikutin terus deh Pokoknya gak usah Sedih-sedihan Nanti mau melo Aku mau Lanjutin aktivitas aku Jadi gak tau ada ini video Di stop disini Atau mau dilanjut Jadi ikutin terus Terima kasih Bye Mak Terima kasih Udah Udah Kasian Aku sering banget nangis Sedih Karena sering buat sakit Doain ya Buat emak Sibih sehat Banyak yang doain emak Banyak yang doain emak Emaknya semangat Jangan capek Emaknya Makanya Kadang emak emak suka bandel Namanya orang tua ya Anak juga Pasti pro kontra Banyak banget Dan ada yang komen Katanya Di komenan aku itu Dia Tetangga aku Dia deket dengan aku Katanya aku drama Terus rumah aku jelek banget Cici depannya kayak gimana Itu terserah Dia Mau nganggap apa Kalau emang dia memang tetangga aku Kalau dia menonton ini Itu terserah Kita yang ngejalanin Aku gak pernah nge-repotin siapapun Kalaupun memang dia benci sama aku Itu gak tau dia motifnya apa Dan soalnya aku bertetangga itu Semuanya baik ya Aku tuh baik semua Dan gak ada masalah Apapun Terus aku gak pernah nyenggol orang Karena aku juga Gimana ya Gak pernah nge-repotin mereka Gitu Ngomongin sih dia tetangga Kenal Terus aku penuh drama Kataku gini Kalau emang drama Ngapain Kejelekan rumah aku Aku Umbar-umbar kayak gitu Kan lah Emang aku apa adanya Kayak gini Ya udah Begini aja Jadi gak ada yang ditutup-tutupin Padaan emas seperti ini Banyak juga mungkin Yang namanya dia tetangga Yang namanya tetangga mungkin dia lebih jelas melihat aku Kadang ema juga masih suka bandel nih Ema suka keluar Kadang suka masih Cari-cari ngumpet-ngumpet Cari rongsokan Kayak gitu Jadi mungkin orang nganggepnya Ah lu di video Kayak gini Kayak gini Tapi nyatanya ema lu mungkin masih Kayak gitu Jujur Sejujur Jujurnya Orang yang terdekat-terdekat aku Itu tau aku Kayak gimana Aku udah ngelarang banget ema Tapi yang namanya kadang orang tua bandel Dan kadang aku udah capek Buat negor ema Tapi untuk sekarang-karang ini Emang ema Udah jarang banget Jarang banget Udah Mudah-mudahan udah gak lagi Gak bandel lagi Gak keluar-keluar lagi Udah cukup istirahat Cukup Dengerin Toh makan ema Sebenernya masih cukup Aku kasih gitu ya Soalnya ema emang jarang banget makan Maunya bubur Terus Biarpun kayak gitu Aku juga kadang suka Aku ngomong Jangan bubur terus Kayak gini Aku tetep ngurusin orang tua Apalagi ini orang tua aku sendiri ya Gak mungkin dong aku telantarin Cuma emang kegiatan aku Itu aktivitas aku Namanya aku juga punya keluarga Jadi dibagi dua Sedangkan ema ini gak mau tinggal sama aku Aku udah nyuruh ema Diem sama aku di rumah ya ema Cuma emanya gak mau Dia katanya punya rumah sendiri Biarpun rumahnya Dikatanya jelek Kata banyak kalian itu Berantakan Balak Atau segala macem Jujur Aku tuh udah pengen buat Gregetan banget Pengen buat ini namanya Dirombak sama aku Emang gak ngijinin Jadi tolong hargain itu Jadi ema pengennya Udah seperti ini aja Jadi aku gak bisa apa-apa ya Emang udah punya keputusan Kayak gitu Jadi mohon maaf banget Tolong pengertiannya Kayak gitu Buat tetangga aku Aku jangan cuma asal Ngeliat dari luarnya aja Kalau kamu gak kenal Dalamnya aku Itu Tolong jangan Gak usah Ngejas-ngejas Apapun itu Kalau emang kamu ada dendam Kamu benci sama aku Yaudah datang aja Ke rumahku Aku terbuka Selesaian masalahnya Apa Apa ya Kalau misalkan emang marah Sama aku Aku minta maaf Mungkin aku juga Orang yang gak sempurna Di mata Semua orang gitu ya Jadi kalau misalkan Ada kata-kata yang salah Terus Sikap aku yang Kiranya gak berkenan Sama Kalian Jadi aku minta maaf disini Dah Jadi panjang deh Oke Aku melanjutin aktivitas aku dulu ya Terima kasih Terima kasih.